Banyak terjadi di tengah masyarakat mengenai keracunan makanan. Ini menjadi hal serius karena dapat menimbulkan korban jiwa. Nah, di segmen kali ini kita akan berbicara selengkapnya apakah penanganan pertama untuk keracunan makanan bersama Dr. Haikal Ansari. Ya, silahkan Dr. Haikal. Kasus keracunan masal makanan cukup marak terjadi saat ini dan disebabkan oleh berbagai hal. Diantaranya adalah makanan yang terkontaminasi oleh bakteri atau virus dan dapat juga disebabkan oleh penyajian makanan yang tidak higienis. Di cara set kali ini, saya akan menyajikan informasi bagaimana cara melakukan pertolongan pertama pada kasus keracunan makanan. Racunan makanan dapat disebabkan oleh banyak hal. Contohnya adalah makanan seafood atau telur yang terkontaminasi oleh bakteri Salmonella. Lalu ada juga buah-buahan atau sayuran yang tidak dicuci dengan bersih atau daging, ayam, dan ikan yang pengolahannya tidak tepat. Gejala yang muncul antara lain mulai dari mual, muntah, diare, kram perut, perut belilit, hingga sakit kepala. Yang mesti kita ketahui ketika menghadapi orang mengalami pacutan makanan, yang pertama adalah berikan minuman air putih perlahan untuk mencegah dehidrasi. Yang kedua, apabila orang tersebut mengalami muntah, jangan mengambil posisi berbaring. Tapi duduk tegak tujuannya untuk mencegah muntah masuk ke saluran nafas. Yang ketiga, jangan berikan makanan yang mengandung bumbu yang kuat untuk mengatasi atau mencegah munculnya mual yang lebih parah. Dan yang berikutnya adalah berikan asupan makanan perlahan, contohnya makanan yang rendah lemak seperti bubur, air jahe, dan sebagainya. Dan air jahe membantu untuk meredakan rasa mual dan mencegah muntah yang berlebihan. Lalu, jangan berikan obat tanpa sepengetahuan dokter, misalnya obat anti-muntah atau diare, karena dapat memperburuk gejala yang dialami. Berikutnya, setelah gejala meredah, istirahatkan orang tersebut. Dan apabila gejala makin parah, misalnya muntah tak tertahankan, kemudian diare disertai PAP berdarah, atau hingga mengalami gejala neurologis seperti gama kelihatan, kelemahan, dan sebagainya, maka segera bawa ke dokter untuk mendapatkan pertolongan yang lebih lanjut. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk mencegah peracunan makanan, yang mesti diperhatikan adalah olahlah bahan makanan dengan baik, seperti membersihkan buah-buahan dan sayuran dengan bersih, kemudian mengolah daging, ikan, dan sayuran dengan tepat dan sesuai dengan standar kesehatan, dan juga masaklah bahan makanan hingga matang. Dan jika Anda mengkonsumsi makanan kemasan, perhatikan dan baca tanggal kadal warisannya. Dan ingat, ketika Anda mulai merasakan adanya perubahan pada makanan, seperti perubahan aroma, rasa, dan tekstur, maka jangan konsumsi makanan tersebut.